Ustaz, sekarang ini kan masih pandemi COVID-19 masih dilangsung dan menghadapi pilkada. Bagaimana ini kita menyadarkan masyarakat, Ustaz? Ya, terima kasih. Saya bersama Pak Polda Sulawesi Selatan. Ini, masa pandemi ini ada kecenderungan mulai meningkat. Mungkin karena kejenuhan. Karenanya, pilihan kita hanya disiplin. Disiplin memakai masker, disiplin menjaga jarak, disiplin cuci tangan setiap saat dengan sabun dan air yang mengalir. Dan yang keempat, ini paling penting lagi, hindari kerumun. Kepada saudara-saudaraku yang ingin menjadi pejabat, menjadi bupati di wilayah hukum Sulawesi Selatan, tolong. Disinilah saatnya Anda membuktikan kepemimpinan dan kepedulian Anda. Ayo lindungi warga masyarakat kita dari penularan COVID-19 dengan cara apa? Mengedukasi. Jangan justru diajak mereka berkumpul. Sosialisasi sekarang tidak harus mengumpulkan massa. Sosialisasi gunakan kecerdasan, gunakan media massa yang Anda miliki. Giniakan media sosial. Jangan lagi mengumpulkan masyarakat. Kalau Anda selalu mengumpulkan masyarakat sesungguhnya, disitu tingkat kecerdasan dan kepedulian Anda. Berarti Anda lebih peduli terhadap jabatan daripada kemaslahatan dan keselamatan jiwa. Ayo kepada teman-teman para calon pejabat ini, calon kepala daerah, bantu polisi untuk menyadarkan masyarakat menghindari COVID-19. Dan kepada teman-teman polisi, jangan pernah jenuh, jangan pernah rasa capek untuk menjaga diri dari penularan COVID-19. Sebab Anda seorang polisi, jauh lebih wajib menjaga kesehatan. Kenapa? Karena bukan cuma menjaga diri, keluarga, tapi juga wajib menjaga masyarakat. Bagaimana melindungi masyarakat? Kalau Pak Polisinya sendiri yang tertular. Karenanya, lindungi diri dengan gampang saja. Jaga jarak, pakai masker. Yang ketiga, cuci tangan. Yang keempat, hindari kerumunan. InsyaAllah, selebihnya tawakkal ilallah dalam doa. Saya Das Atlatib, bersama Kapolda Sulawesi Selatan. Ayo gunakan masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.